selamat menikmati jadi di video sekarang tuh bang ojan pengen share lagi sebuah launcher nah launcher disini tuh simple kagak ada animasi, kagak ada transisi dan termasuk bener-bener hemat ram dan launcher ini mengajarkan kita bagaimana caranya madusu jom nah untuk nama launchernya langsung aja kita cek kalau misalkan kalian pengen download, kalian download aja di kolom deskripsi secara gratis jom oke kita masuk ke air frozen dan kita masuk ke route explore dan untuk nama launchernya adalah indistrustable launcher agak-agak sejjjj bahasa inggris nah pokoknya nama ETAO nah cukup kita pasang aja kemudian kita install kita install seperti biasa oke kita tunggu disini sedang memasang jom nah kalau misalkan sudah terpasang sekarang kita buka dan untuk launchernya kayak gini jom simple banget kita cukup geser udah kagak ada lagi gak ada animasi kagak ada transisi jadi cuma ada dua kolom ini aja jom jadi kalau misalkan kalian mau ke menu ya tinggal disini aja cuma ada apa ya tulisan-tulisan doang kagak ada iconnya dan disebelah kanan juga eh maksudnya sebelah kiri disini cuma ada tulisan tahun berjalan terus baterai terus disini juga ada kalender ada tetapkan sebagai peluncur oke kita tetapkan aja sebagai peluncur utama nah jadi di video-video yang kemarin tuh Bang Ojan menggunakan launcher yang ini jom kenapa Bang Ojan pakai launcher yang ini soalnya emang dari penggunaan RAMnya juga benar-benar hemat banget nah disini free RAMnya sekitar 1074 MB yaitu sekitar 1 GB tapi terkadang Bang Ojan punya RAM itu atau RAM bersihnya sekitar 1,4 setelah Bang Ojan menggunakan launcher ini jom sebelumnya kan Bang Ojan menggunakan launcher yang bernama Alpha Hybrid setelah Bang Ojan lihat ada launcher yang model-model kayak gini lele langsung Bang Ojan otw dan nyoba jom tapi sayangnya jom launcher kayak gini tuh kalau misalkan kita pengen custom yang full ataupun pengen animasi-animasi ataupun warna yang lebih bagus kita harus bayar jom kita masuk ke mana ya kesini kemudian kita ubah tema nah jadi disini kita cuma disediakan black dan white kalau misalkan kita pengen warna yang lain ya kita harus bayar yaitu sebesar Rp50.000 per satu kali bayar jadi ini kegak langganan kalau misalkan kalian pengen beli kalian bakalan dikasih fitur-fitur ini berjajar jom banyak banget dan kalau misalkan kalian pengen yang gratisan ya kalian cuma dikasih berwarna hitam sama warna putih dan kalau misalkan warna putih modelnya kayak gini jom dan untuk pemilihan ini juga apa di bagian tulisan kalian juga harus beli jadi kalau misalkan kalian pengen full ya kalian harus beli seharga Rp50.000 dan itu cuma sekali beli doang jadi kagak berlangganan jom oke disini Bang Ojan sudah menggunakan launcher yang berwarna putih oke kita stop kita kasih akses pengguna kemudian kita masuk aja kalau misalkan untuk fitur-fitur yang lainnya kagak ada jom disini jom ada tugas apa fokus utama anda hari ini jadi tinggal kalian isi aja kalau misalkan kalian tugasnya udah beres ya tinggal kalian centang aja nah berarti kalian udah beres nih ngerjain tugas ini karena Bang Ojan belum beres jadi ya jangan dulu di checklist nah untuk di bagian ini cuma masuk ke tombol telepon aja kita keluar dan kesininya kagak ada lagi kalau misalkan kita geser ke kanan disininya juga kagak ada lagi cuma kayak gini aja jom simple banget bener-bener simple banget kalau misalkan kalian mau cari aplikasi ya kalian masuk kesini jadi ini tanpa ikon tanpa animasi tanpa transisi dan tanpa apa-apa bener-bener ngajarin kita bagaimana caranya nah kalau misalkan kalian pengen menghapus ataupun kalian pengen ngembalikan ke launcher bawaan kalian masuk aja ke pengaturan jom oke kalau misalkan sudah masuk ke pengaturan kalian pergi ke aplikasi dan notifikasi kemudian kalian gulir ke bawah disitu ada tulisan aplikasi default kita klik aja nah disitu kalian bisa lihat tuh ada aplikasi layar utama kalian klik nah kalau misalkan yang atas itu launcher bawaan kalau misalkan yang bawah itu launcher launcher yang ini nih yang bahasa inggrisnya agak-agak susah oke sekarang bakalan bang ojan ubah lagi temanya ke warna hitam soalnya kan hp bang ojan hitam nah jom jadi keren jom jadi warna-warna gimana ya jadi agak-agak elegan gitu jom tapi kalau misalkan casing yang ada di android kalian itu warnanya putih wah kalian bisa ubah ke warna putih jom kalau misalkan warna hitam kalian bisa ubah ke warna hitam kalau misalkan ungu ya berarti lu harus beli jom oke karena disini kan hp bang ojan hitam jadi pakai tema yang warna hitam aja dan sekarang kita cek jom bagian memorinya nah disini bagian memorinya sudah bertambah yaitu sekitar 1394 MB atau 1400 MB dan launcher ini benar-benar awet banget jom makanya bang ojan betah oke semoga aja video bang ojan ini tentang launcher ini bisa ngobatin ke apa ya kegilaan kalian yang masih bingung cari launcher yang benar-benar hemat baterai hemat ram dan kagak ngelag disaat kalian main game dan kalau misalkan kalian pengen download langsung aja nyai di kolom deskripsi pokoknya gratis kalau misalkan kalian pengen yang lebih uah ya berarti kalian harus beli seharga 50 ribu jom oke kalau misalkan kalian punya rekomendasi launcher yang lebih baik lagi lebih nyai lagi lebih hemat ram lagi lebih hemat baterai lagi kalian bisa tulis aja di kolom komentar nanti bakalan 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 review gimana hasilnya gimana performanya dan gimana gambarnya jom jadi semoga aja kalian betah dengan launcher yang sudah bakalan rekomendasikan ini yang tanpa animasi tanpa transisi dan tanpa apa-apa cuma ada gulir kiri dan gulir kanan pokoknya janda lewat jom sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you selamat menikmati terima kasih